Keturunan Adam Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Seth kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Seth 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Seth hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Seth masih hidup 807 tahun, setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Seth mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun, setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun, setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yaret. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun, setelah ia memperanakkan Yaret, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yaret hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henoh. Dan Yaret masih hidup 800 tahun, setelah ia memperanakkan Henoh. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yaret mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Methusala. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakkan Methusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Methusala hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh. Dan Methusala masih hidup 782 tahun, setelah ia memperanakkan Lameh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Methusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak lelaki, dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun, setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sam, Ham, dan Yafet.